Halo bro, ketemu lagi bersama saya, channel Sultan Lefnar. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah sepeda poligon. Ini adalah poligon 900X. Sudah, kita turunkan saja. Terlalu renteng. Terima kasih. 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 Jawa Tengah. Terima kasih. 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 ini ada drawbar ini drawbarnya klasik soalnya ini gede semua ini drawbar sprinter dari stamp juga stamp ini ini minus ya kayaknya minus karena ini dari forknya itu udah harus plus kalau pakai stamp yang lurus jadinya agak naik terus ini buat stampnya gak ada merk gak tau terus ke bagian ini bro ini bagian rem 105 terus masuk oh iya lupa masuk ke ini ini ada speedometer ini ada catty strada aku juga kurang tau ini ada sensor cadence nya ini di bagian sini sensor nya udah josh terus ke saddle ini saddle nya dari kain gak tau lembut lembut terus ini ada bisa dibaca sendiri seat post nya apa terus kita masuk ke group set bro dia ini pakai crank masuk ini pakai crank 105 105 105 5339 kalau atlet itu 36 malu tapi kalau sekarang malu-maluin mahal 105 kurang tau ya berapa ini yang pasti udah lama ini masih 10 speed oh iya maaf bro ini kotor ini kan judulnya review jadinya gak nyuci-nyuci ini ada website nya polygon terus kita masuk ke apa ini ada wheelset kita ambil yang depan dulu aja bro wheelset nya tuh ke siru sirium sl super light premium dari mavic yaitu ini udah lama banget wheelset nya sering gunta ganti sama aku ini kalau buat minion minion josh gandos untuk yang belakang juga sama sl ini kalau mau denger suaranya makretek makretek ini jadinya kurang josh ini udah lama banget cokale ini dari pedal dari pedal ini apa ini pedal simano juga ini pedal nya simano jadi rata-rata kalau disimpulkan ini tuh simano semua groupset nya terus kalau untuk harga ini bro saya searching searching harganya ini kisaran 8 sampai 12 tergantung pemakaian ya bro kalau ini hanya dari polygon LT9 udah tua soalnya ini tapi buat quest tahun 2020 masih bekerja dengan baik lah lihat aja minion masih nempel oke ini buat aja oke aku belum tahu ya bro pengalamannya kayak gimana tapi yang pasti dilihat dari nganu apa dari bentuknya udah oke ini dari groupset juga gak perlu bagus bro sebenarnya yang penting itu bersih bro percuma kalau mahal tapi reget yura bro mending sederhana tapi resian siap 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 ya itu aja kayaknya bro dari aku buat review sepeda polygon ini oh ya bro tadi tuh kalau 9-12 tuh cuman frameset ya bro frameset aja kalau fullback tergantung juga sama wheelset groupset tergantung perlu diingat ini ukuran 48 udah ini aja bisa kalian lihat aku naksir tuh yang itu bro yang tulisan polygon bisa josh on naksirnya itu kalau framenya buat aku pasti gak cukup udah kecil banget ini udah itu aja bro dari aku lebihnya ya itu aja kayaknya ditunggu ya bro review-review sepeda selanjutnya soalnya di rumahku banyak sepeda tapi gak punya aku bro yaudah itu aja bro terima kasih jangan lupa like komen and share buat kalian yang belum subred subred jangan lupa di subred makasih bro see you di review selanjutnya oke bye